Hai Assalamualaikum selamat datang di channel daftratu BHD kali ini Abi mau bagikan resep ini buat camilan tepung ketan ya bun dalamannya tidak ada jadi camilan tepung ketan aja ya dan ini juga paling disukai ibu-ibu dan anak-anak juga ya dan bahan-bahannya paling simpel dan gampang sekali ya dan untuk bahannya kita siapkan ini tepung ketannya 200 gram dan airnya kita 100 mili terus margarin kita siapkan satu sendok ada kaldu bubuk ini separuh saja kita pakai dan ini saya siapkan juga bawang putih 2 siung ya udah dihalusinya sekarang kita aduk ya Bu dan kita air yang tadi 100 ml kita taruh di ini ya Bu dan sekalian kita taruh kaldu bubuknya ini kaldu bubuknya ini ya kita ini ya Bu kita masak dulu ya Hai nunggu sampai ini ya airnya mendidih dan sekarang airnya kita udah mulai mendidih ya Bu dan kita angkat dengan bawang juga sekarang kita tepungnya taruh bubuknya habis ini kita tuangkan yang tadi dan sekarang kita taruh seperti ini hal ke-1 dan sekarang kita taruh kargarinnya dan sekarang aduk pakai tangan ya Bun mungkin lebih cepat ya kalau pakai itu agak lama ya dan sekarang kayaknya udah mulai udah mulai kalisnya udah nggak nimpil udah gitu dan kita udah siap dicetak dan sekarang kita mulai dicetak ya Bun ini gampang sekali Bun ya jadi nggak lengket sama itunya sama alasnya yang dibawah ya tuh nah kayak gitu aja tuh itu masih kurang kecil ya Bun jadi harus kecil ya biar dapatnya banyak tarik memang sengaja ini agak banyaknya biar panjang ya dan sekarang siap udah dipotong ya nah motongnya kayak gitu lakukan sampai selesai ya Bun lakukan sampai selesai ya Bun dan ini udah siap ya Bun dapatnya banyak sekali dan cantik-cantik tuh Bun ya dan kita juga siapkan minyaknya udah disiapkan udah ditaruh tuh dan sekarang kita taruh di kompor oke nah ini kan sangat unik Bun ya kita minyaknya udah disiapin tapi minyaknya minyak dingin ya Bun dan ininya kita kita taruh ya Nah jadi harus pakai minyak dingin ini cemilang yang sangat simpel ya Hai dan sekarang kita siap ditaruh di atas kompor ya kita hidupin kompornya kenapa ditaruh di minyak dingin ini jadi biar enggak meledak meledak-meledak minyak meledak-meledak itu dan tunggu sampai matang ya lupa ya kita apinya jangan terlalu besar kita pakai api sedang saja ya takutnya terhadap hasilnya tidak bagus jadi kita sudah ya 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 dan sekarang cemilanya udah siap diangkat ya dulu untuk biar cantik kita ikat ya selamat menikmati ini hasilnya seperti ini ya dan sekarang kita goreng lagi selanjutnya goreng bagi ya seperti ini hasilnya bun cantik sekali ya ini sangat enak ya kalau buat cemilan anak-anak dan juga ibu gak apa-apa juga bagus ya dan bunda kalau emang suka dengan video ini tolong di like, di subscribe, dan di komen ya bun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati